dan hari ini saat ini juga teman-teman sekalian saya ketemu Bapak dokter Andes Aji Zainul Arifin MPDI Assalamualaikum Abah Zainul sehat Abah Alhamdulillah sehat melihat Madrasa Alia Negeri 1 Bojonegoro tadi saya sampai menjuluki apa Madrasanya para juara maka dibalik itu pasti ada perancang kurikulum yang luar biasa gimana ceritanya Pak Aji Zainul Arifin meramuk kurikulum yang sedemikian ini bisa menghasilkan anak-anak kepada bahkan guru-guru bahkan lembaga ini bisa juara silakan Pak Aji Zainul iya terima kasih eh man Satu Bojonegoro sebetulnya kurikulunya sama dengan yang lainnya yang yang membedakan kita coba di kurikulum man Satu Bojonegoro ini disamping ada kurikulum yang dari pemerintah kita juga membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat sesuai bisa jadi juara kurikulum lokal ya diantaranya disini di Masa Tim Bojonegoro disamping ada kurikulum wajib ada muatan lokal literasi literasi dan tahfit jadi seluruh siswa mulai kelas 1 kelas 10 itu sudah kita kenalkan dengan literasi yang diampu dan terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia kemudian tahfit terintegrasi dengan mata pelajaran Al-Buran Hadis ya di samping itu di Masa Tim Bojonegoro ada ekstra yang berkaitan dengan dua kegiatan itu diakan kegiatan-kegiatan yang lain termasuk di literasi itu di kita ekstrakan kemudian di lembiade jadi ada ekstra olimpiade dan kir yang masing-masing diambu oleh beberapa guru ya diantaranya untuk yang kegiatan kir dan olimpiade ada kanidnya sendiri ada kanidnya sendiri ada kanidnya sendiri termasuk untuk di bidang kir dan olimpiade kemudian di ekstra-ekstra yang lainnya sehingga dari kegiatan itu kita berikan warna penuh kepada Bapak Ibu guru yang mengampu atau membimbing kegiatan ekstra polikuler dan termasuk kir dan tahfit kemudian kegiatan kejang lain dan itu diadakan setiap saat bahkan mungkin dalam satu minggu jika ada momen-memen tertentu Bapak Ibu guru bisa memberikan pembimbingan lebih daripada yang lainnya ya di luar ekstra polikuler tadi ya ya yang menarik tadi Pak Haji Zainul ada literasi dan tahfit ya kan dari literasi itu kan berarti membudayakan anak siswa atau guru sendiri untuk budaya membaca menulis termasuk berkarya Iya berarti ada karya-karya literasi yang sudah bisa ditampilkan ya Alhamdulillah ya betul sekali jadi kita sudah mempunyai atau menerima beberapa buku antologi antologi dari siswa maupun dari guru Oh dari siswa dan guru juga Oke berarti siswa juga mendapatkan contoh dan teladan dari guru jadi sudah ada karya-karya yang sudah ditelurkan atau dihasilkan oleh Bapak Ibu guru dan eh siswa adalah terutama antologi atau antologi penelitian atau antologi pembelajaran dan lain sebagainya Oke luar biasa jadi terakhir Pak Haji Zainul Arifin inspirasi yang Bapak bisa sampaikan untuk memotivasi siswa guru atau yang lainnya yang melihat tayangan ini Iya jadi gini untuk seluruh siswa dan Bapak Ibu guru mungkin karena madrasah kita dalam madrasah yang sudah diperhitungkan dia diperhitungkan maka mari kita berusaha untuk membawakan diri kita madrasah ini sebagai madrasah yang berprestasi dengan banyak membuat karya-karya dan membuat siswa kita untuk bisa berprestasi buatlah madrasah ini sebagai madrasah yang memang menjadi pilihan madrasah masyarakat ya ya sehingga kedepan madrasah ini akan lebih diminati oleh masyarakat dan menjadi madrasah yang diperhitungkan ya terima kasih baik terima kasih Pak Zainul Arifin waka kurikulum man satu baju negoro ada satu pesan yang luar biasa untuk kita semua buatlah tanda di alam semesta buatlah prestasi apapun karya apapun yang menjadikan Allah itu Ridho kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita dan bermanfaat bagi sesama salam dasar dan luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati